NAKMU TASHA Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sawanang Eta Manggalamu Tamanti Mendengarkan Dhamma pada waktu yang tepat itulah berkah utama. Syair Manggala Suta Dengan judul Berkah Mendengarkan Dhamma Mudah-mudahan para pemirsa setelah mendengarkan penjelasan daripada berkah mendengar Dhamma ini Bisa tambah yakin kepada Sang Buddha Tambah mengerti praktek ajaran Sang Buddha Dan semoga terkabul apa yang diharapkan, yang diinginkan, yang dicita-citakan Jadi kenyataanmu Namo Buddhaya Pemirsa yang berbahagia Dalam kehidupan kita Sering kita mengharapkan sesuatu Yang akan kita capai Yang akan kita tuju Yang akan kita cita-citakan Hal ini bisa terkabul Setelah banyak berbuat baik Dan ditambah dengan mendengarkan Dhamma Mudah-mudahan setelah Contoh-contoh yang akan saya sebutkan ini Para pemirsa ibu bapak Bisa yakin untuk mencobanya Dan semoga terkabul jadi kenyataan cita-citanya Raja Dewa Saka adalah rajanya di alam surga Tawa Tingsa Dia setelah mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha Maka dia memohon kepada Sang Buddha Agar berkah dari mendengar Dhamma yang banyak ini Yang bermanfaat ini Supaya diundang di mana saja para bante akan bercerama Supaya para dewa juga bisa mendapat berkah Nah ini kisah nyata ini ada juga di Dhamma Padak Kisah empat pertanyaan Raja Dewa Saka Kisah empat pertanyaan Raja Dewa Saka Oleh karena itu Sang Buddha kemudian Memanggil para bikku untuk mengundang para dewa Pada saat mau baca parita Mau bercerama Seperti ada yang di buku parita suci dengan judul Aradana Dewata Yang dibacanya demikian Samanta Caka Walesu Atra Gacantu Dewata Satdamang Munirajasa Sunantu Sakgamokadang Sakje Kameca Rupek Girisika Ratateng Cantalike Wimane Diperate Caka Game Taru Wana Gahane Gehawat Tummi Keteng Bumacayan Tudewa Jalatang Tummi Keteng Jalat Tala Wisame Yaka Ganda Bak Naga Ditanta Santi Keyang Muniwara wacanang Sadawo me sunantu Damat sawanakalo ayam badan tak Damat sawanakalo ayam badan tak Damat sawanakalo ayam badan tak Demikian undangan untuk para dewa Agar datang mendengarkan dama Mendengarkan para bikku baca parita Dan saya sarankan juga pada umat Waktu baca parita di rumah ataupun di wihara Bacalah aradana dewata ini Karena Sang Buddha sudah memulai Untuk undang para dewa Nah karena itulah sebaiknya kita juga Dapat berkah karena mengundang dewa Ini ada di kisah empat pertanyaan Raja Dewa Saka Ada lagi para pemirsa ibu bapak Cerita yang mendengarkan dama itu Mendapat berkah Kita tahu bahwa Kehidupan ini ada mujur Ada sedang malang Ada panjang umur Ada pendek umur Nah ini kisahnya Seseorang yang sudah diramal Oleh orang pinter Yang memiliki indera kenem Atau orang yang indigo Ada satu keluarga di jaman Buddha Kisah ini adalah tentang Ayu Wadana Kumara Judulnya Ayu Wadana Kumara Jadi ada Satu keluarga Suami, istri, dan satu anak Usia tujuh tahun Laki-laki Berkunjung kepada Seorang pertapa yang sakti Di jaman Buddha Kutama ini Waktu suaminya bersujud Pertapa mendoakan Semoga bapak Panjang umur Waktu Istrinya bersujud Pertapa juga mendoakan Semoga ibu panjang umur Tetapi Pada saat sang anak bersujud Pertapa diam saja Lalu Ayah dan ibu bertanya Kepada pertapa Kenapa yang mulia mendoakan Saya mendoakan istri saya Tapi Waktu anak saya bersujud Tidak didoakan Pertapa berkata Bahwa Anak bapak Akan Meninggal Pada waktu Tujuh hari Kemudian Nah waktu Mendengar penjelasan demikian Maka Suami istri itu bertanya Adakah caranya Supaya anak ini Tidak meninggal Pada Hari ketujuh Lalu Pertapa sakti itu Memberitahu Saya tidak bisa Tapi silakan Bapak ibu Datang Ke wihara Dan silakan Bertanya Kepada sang Buddha Nah Segeralah Ibu bapaknya Bersama anaknya Ke wihara Jetawana Menemui Sang Buddha Pada saat Bertemu dengan Sang Buddha Sang Suami bersujud Sang Buddha Juga Mengatakan Semoga Anda Panjang umur Waktu Sang istri Bersujud Sang Buddha Juga mengatakan Semoga Anda Panjang umur Waktu Sang anak Bersujud Sang Buddha Diam saja Lalu Ditanyakan Kenapa Sang Buddha Waktu saya Bersujud Bersama istri saya Didoakan Panjang umur Tapi Waktu anak saya Bersujud Tidak Didoakan Sang Buddha Memberitahu Bahwa Anak bapak Anak ibu ini Akan meninggal Tujuh hari Dari sekarang Nah Itulah Makanya Kalau diramal pun Ada Penderitaan Ya Kita Berusaha Supaya Jangan terjadi Ya Berusaha Makanya Sang suami itu Bertanya Apakah Ada cara Supaya Anak saya ini Tidak mati Tujuh hari Sang Buddha Memberitahu Bahwa Silakan Anda Buat Papillion Ataupun Teras Di depan Pintu rumah Dan di teras itu Sediakan Meja Ya Untuk Menaruh Anak bapak itu Di meja Dan Sediakan Alas duduk Untuk Para bante Nanti Akan saya Kirim Para bante Untuk Baca parita 24 jam Gantian Nah Oleh karena itu Segeralah Buatkan Teras Atau Papillion Dan meja Dan alas duduk Nanti Supaya Saya Segera Kirim Agar Anak bapak Bisa Selamat Nah Setelah Diberitahu Dengan Cara demikian Maka Suami itu Segera Pulang Dan Mempersiapkan Meja Alas duduk Setelah selesai Memberitahu Pada Sang Buddha Bahwa Sudah Siap Untuk Menerima Kedatangan Para biku Membacakan Parita Parita Suci Lalu Sang Buddha Mengutus Pada Para biku Untuk Baca Parita Ya Secara Bergantian 24 jam Diparitain Terus Malam Pertama Hari Pertama Selamat Malam Kedua Hari Kedua Juga Selamat Hari Ketiga Selamat Sampai Hari Ketujuh Sang Buddha Baca Parita Dan Waktu Sang Buddha Datang Baca Parita Maka Para dewa Datang Untuk Mendengarkan Itulah Caranya Supaya Pencegahan Kematian Jadi Sang Buddha Baca Parita Dari Sore Sampai Tengah Malam Sampai Pagi Waktu Tengah Malam Para Pemirsa Ibu Bapak Penyebab Kedatangannya Kematian Sang Anak Adalah Raksasa Nah Raksasa Datang Itu Yang Akan Membawa Anak Tersebut Sehingga Bisa Mati Tetapi Karena Para dewa Sedang Mendengarkan Sang Buddha Baca Parita Sampai Jauh Sekali Raksasa Tidak Bisa Mengambil Sang Anak Yang Ada Di Depan Sang Buddha Dengan Biku Sangga Akhirnya Raksasa Itu Menunggu Di Paling Deretan Belakang Dan Sang Buddha Baca Parita Ya Sampai Pagi Di Hari Pagi Sang Buddha Berkata Silakan Bapak Ibu Angkat Anaknya Karena Sudah Lewat Kematiannya Setelah Ditanya Oleh Bapak Dan Ibu Maka Sang Buddha Bilang Bahwa Anak Ini Waktu Ditanya Kan Panjang Umur Kapan Sampai Hidupnya Anak Saya Sampai 120 Tahun Nah Itulah Para Pemirsa Ibu Bapak Berkat Sang Buddha Baca Parita Berkat Sang Anak Mendengarkan Parita Para Dewa Datang Mendengarkan Parita Maka Kematian Yang Disebabkan Oleh Raksasa Yang Akan Makan Anak Tersebut Akan Terhindar Nah Karena Itulah Ini Satu Contoh Bahwa Mendengarkan Parita Parita Bisa Membuat Berkah Walaupun Sudah Diramal Akan Ada Kematian Maka Dari itu Sang Buddha Memberitahu Bahwa Untuk Bisa Memperpanjang Umur Maka Ada Beberapa Cara Yaitu Menghormat Kepada Yang Lebih Tua Nah Inilah Sang Buddha Pesan Kepada Pada Pendengarnya Supaya Kalau Mau Panjang Umur Ataupun Mau Tambah Cakep Tambah Ganteng Ataupun Tambah Bahagia Tambah Kuat Fisiknya Maka Sering-sering Menghormat Kepada Yang Lebih Tua Apakah Itu Dilingkungan Keluarga Dilingkungan Masyarakat Hormatilah Yang Lebih Tua Maka Akan Berkembang Empat Dama Itu Yaitu Panjang Umur Tambah Cakep Tambah Ganteng Tambah Bahagia Dan Tambah Kuat Seperti Yang Dalam Bahasa Pali Disebut Abiva Dana Silisa Nijang Budha Pacayino Cataro Damawad Danti Ayuk Wano Sukang Ba Lang Nah inilah Satu contoh Nyata Bahwa Walaupun Sudah Diramal Bakal Meninggal Tujuh Hari Lagi Jangan Putus Asa Kita Berusaha Berbuat Baik Berdana Undang Baca Parita Atau Kita Sendiri Baca Parita Mudah Mudahan Dengan Kebaikan Yang Baru Ini Bisa Terlindungi Kita Jadi Selamat Ini Satu Contoh Ada Judulnya Adalah Kisah Ayu Wadana Kumara Ada Satu Kisah Nyata Di Jaman Sang Buddha Walaupun Binatang Mendengarkan Suara Parita Maka Dapat Berkah Ya Binatang Itu Ini Ada Kisah Nyata Di Jaman Sama Sang Buddha Dengan Judulnya Adalah Yamaka Patih Haria Di Dalam Kisah Yamaka Patih Haria Ini Ada Dijelaskan Juga Bahwa 500 Kelelawar Pernah Hidup Di Jaman Buddha Kasapa Tinggalnya Di Dalam Goa Nah Pada Waktu Siang Hari Kelelawar Itu Bergantungan Di Dinding Dinding Goa Dan Dan Dalam Goa Itu Juga Ada Dua Biku Yang Tinggal Di Alam Terbuka Ya Di Goa Maka Setelah Pindah Patah Ke Penduduk Desa Maka Kembali Ke Tempat Tinggal Dua Biku Tersebut Mengulang Abidham Abidham Nah Tiap hari Para Kelelawar Itu Mendengarkan Suara Parita Abidham Dari Dua Bante Maka Berkah Daripada Mendengarkan Suara Parita Itu Kelelawar Tersebut Setelah Mati Terlahir Sebagai Dewa Di Alam Surga 500 Jadi 500 Dewa Dan Mereka Berkelompok Ya Jadi Karena Berbuat Baik Sama-sama Lahirnya Juga Di Tempat Yang Bersamaan Juga Selama Jaman Satu Buddha Dia Lahir Di Alam Bahagia Terus Dari Buddha Pasapa Kemudian Di Jaman Buddha Gotama Ini Dewa Tersebut Kemudian Lahir Kembali Jadi Manusia Di Kota Sawati Satu Desa Satu Kota Sawati Sebagai Laki-laki Dia Lahir Bersamaan Di keluarga Yang Beda-beda Pada Waktu Sang Buddha Menunjukkan Keajaiban Ganda Pada Waktu Masa Ketujuh Setelah Menunjukkan Keajaiban Ganda Ini Kelelawar 500 Pemuda Itu Yakin Ya Tertarik Kepada Sang Buddha Maka Dia Memohon Kepada Yang Arya Bante Sariputa Agar Diterima Menjadi Murid Sang Buddha Lalu Ditabis Dan 500 Biku Tersebut Belajar Di bawah Bimbingan Yang Arya Bante Sariputa Sang Buddha Setelah Memberikan Pertunjukan Keajaiban Ganda Atau Yamaka Patiharya Maka Melakukan Masa wasa Yang ketujuhnya Di surga Tawa Tingsa Untuk Berceramah Kepada Mendiang Ibunya Yaitu Mendiang Ratu Mahamaya Yang Pada Hari ketujuh Setelah Melahirkan Ratu Mahamaya Meninggal Dan Lahir Di surga Tushita Sebagai Dewa Yang Bernama San Tushita Jadi Sang Buddha Perginya Ke Surga Tawa Tingsa Membabarkan Dama Di surga Tawa Tingsa Kepada Mendiang Ibunya Kepada Semua Para Dewa Dan Juga Dari Sepuluh Ribu Cakrawala Hadir Untuk Mendengarkan Abidama Jadi Waktu Ceramah Tahun Ketujuh Wasa Ketujuh Sang Buddha Ceramah Abidama Di surga Tawa Tingsa Selama Tiga Bulan Terus Menerus Maka Dari Itu Setiap Waktu Pagi Di alam Manusia Sang Buddha Membuat Duplikat Untuk Berceramah Terus Di Sorgat Tawa Tingsa Badan Aslinya Sang Buddha Pindapata Di Kota Utara Kuru Dan Disitulah Sang Buddha Setelah Makan Pindapata Memberitahu Kepada Yang Arya Bante Sariputa Tadi 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 Ceramah Abidama Dari Ini Sampai Ini Bante Sariputa Cerdas Sekali Walaupun Diberitahu Secara Garis Besar Sudah Mengerti Nah Setelah Selesai Membabarkan Tentang Abidama Kepada Yang Arya Bante Sariputa Sang Buddha Kembali Ke Surga Tawa Tingsa Dan Buddha Duplikatnya Lenyap Dan Dilanjurkan Oleh Buddha Aslinya Yang Arya Bante Sariputa Kemudian Membabarkan Abidama Kepada Muridnya 500 Biku Tersebut Nah Inilah Contoh Bahwa Abidama Itu Sang Buddha Ajarkan Di Surga Tawa Tingsa Dan Setiap Pagi Sang Buddha Selesai Makan Pindapata Sang Buddha Ceramah Kepada Yang Arya Bante Sariputa Dan Yang Arya Bante Sariputa Membabarkan Abidama Itu Secara Lengkap Ke Muridnya Terus Selama Tiga Bulan Setelah Tiga Bulan Maka Dewa Santusita Mengerti Dan Berhasil Mencapai Tingkat Kesucian Sotapana Nah Inilah Tujuannya Terkabul Bahwa Sang Buddha Untuk Balas Budi Berbakti Kepada Mendiang Mamahnya Sehingga Mencapai Tingkat Kesucian Sotapana Dan Pasti Akan Hasil Mencapai Tingkat Arahat Dan Setelah Tiga Bulan Maka Lima Ratus Biku Itu Mengerti Abidama Mencapai Tingkat Kesucian Arahat Semua Inilah Inilah Para Pemirsa Ibu Bapak Jadi Abidama Itu Diajarkan Selama Tiga Bulan Untuk Para Dewa Tetapi Tiap Pagi Setelah Makan Pindah Patah Sang Buddha Mengajarkan Kepada Yang Arya Bante Sariputa Yang Arya Bante Sariputa Mengajarkan Abidama Ke Lima Ratus Murid Nah Ini Satu Contoh Bahwa Walaupun Binatang Kelelawar Mendengarkan Abidama Pada Waktu Yang Lampau Dia Dapat Berkah Lahir Jadi Dewa Dan Setelah Jadi Manusia Lagi Lima Ratus Pemuda Itu Menjadi Biku Dan Menegarkan Abidama Lagi Sehingga Apa Yang Dia Dulu Berbuat Baik Akan Buahnya Juga Baik Lagi Inilah Pentingnya Pada Para Pemisah Kalau Kita Baca Parita Di Rumah Ataupun Di Wihara Dengan Bersuara Karena Binatang Pun Akan Bisa Mengerti Ya Ada Satu Lagi Yang Bisa Kita Dengar Yaitu Berkah Dari Mendengarkan Dama Yaitu Waktu Sang Buddha Pindah Patah Sang Buddha Melihat Seekor Induk Babi Dan Tersenyum Judul Daripada Cerama Ini adalah Kisah Induk Babi Muda Kisah Induk Babi Muda Waktu Ditanya Oleh Yang Arya Bante Ananda Kenapa Sang Buddha Tersenyum Sang Buddha Setelah Menjelaskan Waktu Di Wihara Kepada Yang Arya Bante Ananda Bahwa Tadi Melihat Seekor Induk Babi Muda Ananda Induk Babi Muda Ini Waktu Di Jaman Buddha Kaku Sanda Dia Tinggal Di Wihara Di Kolong Meja Nah Karena Tinggal Di Wihara Sering Mendengarkan Para Bante Baca Parita Walaupun Seekor Ayam Mendengarkan Parita Parita Suci Maka Ayam Itu Dapat Berkah Dan Setelah Mati Ayam Tersebut Berkah Mendengarkan Dama Dia Terlahir Sebagai Putri Raja Nah Inilah Satu Contoh Bahwa Binatang Ayam Bisa Dapat Berkah Jadi Putri Raja Waktu Sebagai Putri Raja Putri Raja Merenungkan Meditasi Dengan Objek Yang Menjijikan Yaitu Dengan Objek Asubak Karena Latihan Meditasi Maka Berkahnya Setelah Putri Raja Meninggal Terlahir Di Alam Brahma Kehidupan Di Alam Brahma Membahagiakan Ya Satu Contoh Bahwa Mendengarkan Dama Kemudian Praktik Dama Bisa Mengalami Peningkatan Lahir Sebagai Dewa Brahma Kemudian Karena Karma Buruknya Masih Ada Dewa Brahma Itu Pada Saat Usia Sudah Selesai Di Alam Dewa Brahma Dia Lahir Kembali Dengan Karma Buruk Yang Masih Ada Sebagai Induk Babi Muda Nah Inilah Ceritanya Yang Sang Buddha Katakan Kepada Yang Arya Bante Ananda Bahwa Sang Buddha Tersenyum Karena Melihat Bahwa Induk Babi Muda Ini Dahulunya Adalah Sekor Ayam Kemudian Mendengarkan Dama Kemudian Jadi Putri Raja Kemudian Berkah Meditasi Asuba Jadi Dewa Brahma Tetapi Karma Buruknya Masih Ada Lahir Kembali Jadi Induk Babi Muda Nah Para Pemisah Ibu Bapak Sekalian Sesuai Dengan Parita Manggala Suta Dengan Syair Danan Ca Dama Cari Yaca Eta Manggalamut Tamanti Berdana Dan Mempraktekan Dama Itulah Berkah Utama Nah Ini Ada Beberapa Contoh Seperti Tadi Dikatakan Yang Baru Saja Saya Ceritakan Itu Seekol Induk Babi Sehulunya Seekol Ayam Mendengar Dama Latihan Meditasi Jadi Dewa Brahma Dan Jadi Induk Babi Lagi Karena Karma Buruk Juga Mendengarkan Dama Orang Anak Muda Umur 7 Tahun Sehingga Kematiannya Bisa Selamet Dan Juga Dewa Saka Memohon Agar Diundang Untuk Mendengarkan Dama Inilah Sesuai Dengan Judulnya Maka Tadi Adalah Danan Dama Kalena Dama Sawanang Etamang Galamut Tamanti Mendengarkan Dama Pada Waktu Yang Tepat Itulah Berkah Utama Penjelasannya Dengan Contoh Contohnya Seperti Tadi Yang Sudah Saya Katakan Semoga Para Pemirsa Ibu Bapak Setelah Mendengarkan Dapat Pencerahan Lebih Baik Lagi Praktik Damanya Dan Semoga Bisa Berhasil Mencapai Tingkat Tingkat Kesucian Semoga Semua Makhluk Berbahagia Sabe Satabawantusukitata Namo Budaya